Hai hati-hati dan ini sangat beresiko teman-teman karena apa telur yang kita pegang saat basah itu sangat rentan pecah karena sangat lembek teman-teman mudah pesa kali pecah jadi saya sarankan untuk pemula sebaiknya di hai 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 jangan lupa sakit pencet tombolnya ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya salam kecomania kembali di channel saya Eko Rock yang membahas putar burung dan unggas lainnya ya teman-teman di yang paling bergabung bisa subscribe ya supaya mendapatkan informasi-informasi yang lebih bermanfaat semoga saja pengalaman saya bisa menjadi pembelajaran buat para pemula ya kalau yang Paira senior sih saya yakin sudah tidak perlu belajar lagi sudah berjalan sendirinya ini saya konten ini saya bahas cuma saya buat cuma buat bagi teman-teman yang masih belajar ya supaya bisa tahu dan bisa mengerti dan cara mengatasnya seperti apa di pertemuan kali ini teman-teman saya akan membahas pertanyaan dari salah satu teman kita itu kemarin bertanya Om eh anakan kenari saya itu eh isi telur tapi mati di dalam mom ada juga yang udah waktunya menetas tapi telur tidak bisa pecah atau anak kan tidak bisa keluar saya jawab sebenarnya kalau telur anak kan tidak bisa keluar telur itu karena pengaruh cuaca yang cukup panas juga ya teman-teman ya cuaca yang cukup panas itu mempengaruhi cangang telur teman-teman mempengaruhi cangang telur karena biasanya kalau cuaca panas itu cangang telur akan semakin keras dan anakan akan sulit keluar dari sangkangnya tapi jika anakan itu belum saatnya keluar tapi saat kita lihat telur itu udah ngurat semua udah ada positif udah ada anaknya terus mati itu disebabkan karena induk biasanya kurang pintar teman-teman induk kurang karena kalau cuaca panas biasanya induk sering turun induk sering turun sering mandi atau gimana eh aktivitasnya itu tidak tidak disarang terus ya tapi kalau induk kurang pintar biasanya sering disarang dan jarang keluar dan mengakibatkan eh telur semakin panas dan akhirnya anakan itu mati teman-teman cara cara mengatasinya gimana om oke kalau pengalaman saya teman-teman saya biasanya setiap siang hari untuk telur sesudah usia lima hari teman-teman sudah usia lima hari saya biasanya semprot teman-teman pakai semprotan itu usahakan seluruh kandang dalam sarang itu lembab ya teman-teman ya ini yang agak repotnya kalau kita di rumah ya teman-teman ya kalau nggak di rumah itu beda perkara lagi teman-teman ini untuk yang di rumah saja jadi untuk mengatasi kandang yang kita tanpa isospen tanpa pengkursu ruangan atau AC atau yang lainnya itu kita memang harus ekstra ya teman-teman ekstra rawatan jadi setiap siang sama menjelang sore gitu kita sudah harus menyemprotnya teman-teman minimal satu hari sekali enggak apa-apa yang siang hari enggak apa-apa yang penting ada kelembapan lah di kandang tersebut jadi kita bisa menyemprot sarang lantai dasar sama kandang juga sama sampai telurnya enggak masalah teman-teman yang penting usia telur itu sudah mencapai enam hari ke atas ya teman-teman lima sampai enam hari ke atas itu insyaallah aman saya sudah praktekkan berkali-kali dan ini salah satu contoh adalah black red saya teman-teman black red saya nelur tiga isi dua dan yang satunya ini red skin saya itu bersamaan ya sama black red ya itu ngisi tiga insyaallah isi tiga saya coba praktekkan ini buat teman-teman nanti kita coba buat video ke part 2 nya ya coba insyaallah seperti apa berhasil atau tidak tapi pengalaman ini sudah saya coba berkali-kali dan yang kedua selain semprot teman-teman teman-teman bisa merendam telur tersebut bisa merendam telur tersebut ke cepuk kecil gitu ya tapi ingat hati rusih dan ini sangat beresiko teman-teman karena apa telur yang kita pegang saat basah itu sangat rentan pecah karena sangat lembek teman-teman mudah pesa kali pecah jadi saya sarankan untuk pemula sebaiknya disemprot saja insyaallah itu udah cukup lebih dari cukup daripada direndam karena lebih maksimal direndam sih tapi kalau belum pernah mencoba mendingan enggak usah takutnya nanti kalau ada anaknya pencet pecah aduh malah sayang sekali teman-teman jadi mendingan di semprot saja sama antisipasi kandang seluruh itu kandang semprot kalau memang indukan turun ya sila dia membeli dia mau mandi dimandikan sekalian enggak masalah in seharusnya cuma itu ya teman-teman solusi untuk mengatasi di musim panas kondisi kandang yang panas dan terlalu eh keras cangkang cuma itu saja sih kita melakukan penyemprotan setiap siang hari sehari sekali aja cukup saya rasa dan kalau memang waktunya untuk menetas dua hari atau satu hari sebelum penetasan itu kan biasanya kita tanggalin ya teman-teman kita tanggalin itu sebisa mungkin sesering mungkin semprot teman-teman bisa juga sehari dua kali enggak papa karena apa supaya nanti telurnya rapuhkan supaya anaknya juga bisa keluar tidak terlalu susah dan tidak mati Oke mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa ya bantu support saya biar saya bisa memberi informasi-informasi yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomania Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.